Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Ini adalah objektif untuk projek kami iaitu ada tiga. Yang pertama adalah to design eco-friendly portable speed bump. Yang kedua to produce eco-friendly portable speed bump. Yang last sekali adalah to test the eco-friendly portable speed bump. Okay, nice. Okay, kami mempunyai tiga skop. So, study yang pertama adalah this product is used car tire which is from local construction company. Yang kedua adalah menguji sekitar greenwood recently area at batu sembilan setengah. Dan ketiga adalah our product is also more to involvement mentally friendly material. Next. Okay, literature review. Dalam dunia ini kita mempunyai 6 speed bump. Yang pertama adalah jingle bar. Yang kedua, river strip. Yang ketiga, speed bump. Yang keempat, spill cross shell. Yang kelima adalah spill table. Table yang kelima adalah spill hump. Next. Okay, apakah kebaikan dan keburukannya? Yang pertama adalah menjimatkan kos kami. Yang kedua adalah simple untuk pemasangan dan progress. Yang ketiga adalah menggunakan bahan environmental friendly. Yang ketiga, eh yang keempat adalah improve visibility. Apakah disadvantage-nya? Yang pertama adalah can sustainable for a long time. Yang kedua, add the animation maintain. Yang ketiga adalah security. Iaitu it can be removed easy by best tool for citizens. Yang last adalah make replace to. Eh, for content type it must be. Next. Okay, ini adalah expect outcome. Eh, country to home. Apakah expect outcome kami adalah this project will be contribution to Greenwood Visitor area and telah menguji, telah mengkaji ini merujuk JKR, standard JKR. Okay, apa yang boleh bantu untuk projek ini? Projek ini, speed bump ini boleh mengurangkan dari 15 per 25 kilometer per hour over the bump. Okay, this project is to develop, menggunakan tayar terpakai yang diambil dari construction. Dan projek ini juga menggunakan electric by green technology. Next. Okay, methodology. Next. Okay, ini adalah methodology 3MAP. Okay, seperti biasa, material kami gunakan tayar terpakai. Yang kedua, menggunakan tukul dan pisau. Yang ketiga adalah menggunakan solar panel and wire. Yang keempat, menggunakan LED. Dan kelima, menggunakan grill set. Okay, lepas itu kami akan mengecat dan memasang iron, eh, roof of iron. Okay, seterusnya pemotongan tayar, pemasangan bolt and nut dan finishing dia adalah mengecat. Okay, lepas itu test kami, kami akan mengecat eko speed bump. Yang kedua, conduct test dan different load test. Lepas itu, mengecat solar panel dengan LED. Dan different load test dan conduct test. Okay, yang terakhir adalah graph final presentation. Adalah graph yang inilah. Graph seluruh projek kami. Okay, next. Okay, yang ini adalah gun chart kami. Dari permulaan kami buat projek hingga ke final projek. Iaitu hingga ke projek kami selesai. Dari weed pertama ke weed ke-18. Okay, next. Okay, saya serah kepada Akin. Okay, material yang kami pakai untuk eko-friendly portable speed bump. Saiz untuk projek kami ini adalah panjang 2,430 mm dan lebar 290 mm dan ketinggian 60 mm. Kami telah menguji dekat Greenwood residential area dan telah diuji selama tiga kali dengan menggunakan beban berat yang berbeza. Sehingga projek ini selesai. Kami mendapatkan tayar daripada Coloration Company. Iaitu tayar-tayar yang telah terpakai. Terusnya kami juga menggunakan solar panel, durable light emitted diode, LED dan wire. Kami membeli daripada Shopee ataupun online shopping dan local shop. Seterusnya kami juga menggunakan iron ataupun aluminium plant yang kami dapati daripada tempat terpakai. Untuk memastikan projek kami sukses pun, kami telah menguji sebanyak lima kali. Dan seterusnya untuk finisher, kami menggunakan dua jenis cat iaitu cat warna kuning dan hitam. Untuk pemasangan kami menggunakan bolt and nut serta pemotongan menggunakan branding machine dan pisau. Ini adalah real visual untuk eco-friendly portable speed bumpkin. Iaitu sebelum di cat dari pandangan atas, pandangan depan dan pandangan sisi. Okay, ini adalah gambar solar panel dan durable light emitted diode LED yang kami gunakan untuk projek kami ini. Next. Okay, ini merupakan our real diagram of eco-friendly portable speed bump. Dengan dat dimension yang dinyatakan panjang 2430mm dan lebar 290mm, ketinggian 60mm. Next. Okay, ini di mana kami meletakkan solar panel serta LED light kami. Kami meletakkan 2 material ini di tepi speed bump kami. Dan kami juga mengwarna speed bump kuning dan hitam seperti standar JKA. Next. Okay. Keluatan yang kami gunakan adalah adjustable spanner, step, hammer, drill, dan grinding shaft. Next. Okay, bahan-bahan yang kami gunakan adalah tayar yang telah disebutkan tadi, tayar pakai. set of ball and nuts, set of ball and nuts, set of solar with LED light. Dan untuk menguatkan lagi speed bump kami, kami menggunakan road iron ataupun metal plate. Selanjutnya. Kedua, kami akan memotong tayar dengan grinding set setelah pisau. Dan ketiga, pemotongan telah selesai, kami akan meluruskan tayar tersebut. Keempat, kami akan through the tire with a road of iron. Dan ini untuk menguatkan lagi speed bump kami agar tidak melengkung dan lebih kuat. Kelima, kami akan mengecat produk ini. Keenam, kami akan menguatkan solar dan LED di tepi tersebut di dalam gambar. Oke, next. Oke, saya selahkan kepada Franco. Oke, for the data, ini data yang kami buat untuk tes tersebut. Yaitu, the amount of load that can accommodate the speed bump and observe the damage of the speed bump and over vehicle and other vehicle. Oke. Jumlah load yang kami akarkan adalah dari segi, yaitu satu tan ke bawah, satu hingga tiga tan dan tiga tan ke atas. So, contoh satu tan ke bawah lebih kepada motorcycle, yaitu speed bump, dirty, dan auto resilience, saya berjaya untuk menguji kami punya speed bump. Karena dia ada kerusakan pada kami, kami orang punya speed bump dengan no damage kepada motorcycle juga. So, tes yang kedua yaitu satu hingga tiga tan, kami menguji dengan Toyota Alphard, yaitu berjaya juga. Tidak, tiada damage kepada kenderaan tersebut dengan speed bump pun masih boleh digunakan, bukan, tidak rosak sepenuhnya. Dan tiga tan ke atas, yaitu helak, weight load, helak yang penuh dengan sawit di belakang, dan ujian tersebut berjaya dan tiada damage terhadap kenderaan dan speed bump juga. Oke, next. Ini adalah data analisis. Data analisis ini kami tumpukan lebih kepada kelejuan, jarak. Kami mengambil jarak dalam 10 meter, dari checkpoint satu hingga checkpoint ke seterusnya, yaitu 10 meter. Dan kami mengira jarak tersebut dengan saat lah. So, kami mengambil lima sampel untuk motorcycle, lima sampel untuk light vehicle, dengan lima sampel lagi daripada heavy vehicle. So, motorcycle, lebih kepada 3 saat lah untuk mengambil masa 10 meter tersebut. Or, mostly purata dalam tiga untuk motorcycle, dan light vehicle lebih kepada 4 saat untuk 10 meter, jarak 10 meter, dan heavy vehicle lebih kepada 5 saat lah untuk 10 meter bagian kenderaan yang berat lah, seperti lori. So, ini adalah increase in vehicle speed at a greenwood residential. Ini, data ini menunjukkan sebelum dan selepas apabila kenderaan itu melimpas speed bump tersebut, adakah hanya memberi impak ataupun masih juga pemandu-pemandu yang laju untuk melimpas lorongan tersebut di kawasan perumahan greenwood tersebut. Oke, sebelum, seperti yang datang sebelumnya, before adalah lebih kepada 3 saat, 3 saat, 4 saat, 3 saat, dan almost average, 3.2 lah. 3.2 average. Dan selepas itu kami mengambil kenderaan, lima lagi kenderaan yang limpas juga, selepas adanya speed bump tersebut. Masa yang diambil untuk setiap kenderaan tersebut melalui, yaitu purata dalam 6 second lah, 6 second. So, tersebut kami kira percentage type increase ini dengan ambil time after, bahagi dengan time before, lepas itu darab dengan 100%, lepas itu tolak dengan 100%. So, average percentage time increase, time yang, masa yang bertambah apabila kereta yang dulu itu menundukkan kenderaan tersebut slow, sebanyak 88% Untuk motorcycle lah, untuk light vehicle, average lebih pada 79%, almost lah, almost 80%, dan heavy vehicle, heavy vehicle ni agak rendah sedikit sebab mereka kan tinggi dan speed bump kan ni Macam kacang saja lah, mereka tengok, so 62% lah, dia punya average untuk percentage time increase. Okay, cost, cost kami membeli cat black and yellow, kedua-duanya adalah digabungkan sebanyak 48 ringgit, mid steel, flat bar, 25 darab 3 mm, darab 4.0, sehingga 4.3 meter, yaitu grade S 275, bersamaan dengan 22 ringgit lah total overall. So, bolt and nut set, kami beli 2 set, yaitu 4 ringgit lah, untuk kedua-duanya, pen brush and roller, 6 ringgit, 3 bit 1 set, RM 13 ringgit, solar, solar dengan mix dengan LED tersebut, 13 ringgit 5%, dan tire, seperti yang kami maklumkan lah, kami dapat daripada consumption area secara percuma lah, sebab barang tersebut recycle ataupun reuse lah. So, total project kami adalah 106 and 50 cent, so ini feedback form, feedback form yang pertama ini menguji, speed bump adalah untuk menguji kita semula, tire pakai, almost 90% orang yang setuju. Nombor 2, data pakai, terjadikan seperti kesempatan di generasi baru ini, almost 90% yang setuju. Eco-friendly, petugas speed bump juga dihasilkan dari elektrik, yaitu 95% orang yang setuju. Dengan petugas speed bump mengurangkan hak laju, of course lah, 95% orang yang setuju. Nombor 5, speed bump mengurangkan pembakaran tayar secara percuma, almost 90%. Bengkul, Bengkul. Ya. Bengkul. Ya. Siapa responden? Responden siapa? Responden ni lebih kepada yang limpas tersebut lah, sebelum dengan selepas, memberi cadangan yang, apa itu tuh, orang yang limpas jalan tersebut lah. Dengan beri link. Orang yang ada info, beri link. Oke, oke. Oke, terus kan. Sebab si dapat bersentuhan lah, kan time-time COVID macam ni. Oke. Nombor 6, kerusakan kenderaan rendah, sebab dikeluar dari pesawat tayar kita semula, hukus lah, tidak, 95% juga yang agree. Nombor 7, tersebut pakai dapat mengurangkan pembakaran tayar, dapat perlumpusan tayar, 95% juga yang setuju. Pertuban sepiap ini adalah pembakaran yang mudah dihalihkan, 95% yang setuju. Dan dua soalan terakhir adalah, sesuai untuk di lorong perumahan, bahkan lorong kecil untuk mengelakkan kenderaan menggunakan keluarga yang tinggi, 90% yang setuju. Dan yang terakhir, eco-friendly putuban sepiap bambang masih menggunakan standar desain pembakaran, contohnya warna pembakaran, seperti pembakaran kami yang showkan mengikut standar JKA lah, yang yellow and black. 95% lah yang agree. Oke, untuk mengakhiri slide ini, kami showkan video presentation lah untuk kami orang. Sampai jumpa. 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 Lagi-lagi sebelum. Yang ni. Yang ni. Yang ni yang saya tahu kalau nak buat. Second. Okay. Okay. Distribution of speed of motor cycles, light vehicles and heavy vehicles at Greenwood residential area before having this product. 10 meter per second. Jarak masa saat dalam 10 meter. Awak nyukatnya tu. Okay. Awak nyukatnya dalam saat 10 meter. Kena oh. Kena awak ambil 10 meter ya? Sebab ini pun sudah dibincangkan dengan Zazlan juga. Pada awalnya. Kenapa? Bincangkan. Dengan Zazlan. Bincangkan dengan apa? Zazlan. Zazlan. Okay. Dia beritahu lah. Sebelum ni kami kebuntuan idea. Hanya ini saja untuk data. Tapi fikir-fikir dia beritahu mungkin dah cukup lah. So we make this data analysis. Data analysis ini dia cadangkan macam kalau yuk sebab yang drive bukan kena orang lah. Yang drive sebab penduduk sedepan yang drive. So kami tak tahulah berapa kilometer yang dia bawa. Maksud saya berapa kilometer per hour yang dia bawa. So we make this decision. Zazlan bagi cadangan juga. Kamu orang buat 1-2 checkpoint jarak 10 meter. So ambil masa berapa saat dia limpas. Limpas dari checkpoint pertama hingga checkpoint kedua. 10 meter tersebut lah. So kami buat riset sini lah untuk motor cycle lebih pada 3 saat lah jarak 10 meter tersebut. Apa tujuannya tep? Awak tujuan awak nak ambil ya 10 meter ya per second ya. Awak nak nanggar vehicle yang melalui jalan yang dalam 10 meter berapa saat lah. Ya maksud awak lah. Tanpa ada speed bump. Tanpa ada speed bump dengan adanya speed bump. Okay. So dengan jarak 10 meter lah. Okay next. Ini yang penuh dia lah. So yang afternya semuanya slow. Selepas dalam. Selepas ada speed bump tu. Semua kena jadi slow. Ya. Semua hampir-hampir. Dari dia 3 saat limpas tersebut. Yang awal tadi. Pergi ke 6 saat. Macam tu lah. Bagus lah. Maknanya awak nampak lah. Maknanya dengan adanya speed bump tadi. Maka awak tahulah function speed bump tadi untuk mereduce speed. Okay. So memang nampak lah speed bump tadi. Reduce speed. Okay. Cuma saya ada masalah dengan speed bump awak. Design speed bump awak. Sebelum itu saya ingat. Awak akan potong tayang tengah. Ya ya ya. Tayang bulat. Kan sepatutnya macam tu kan design awak. Betul. Ya sepatutnya macam ni. Kalau tak sepatutnya lah itu kan. Sebab itu yang kami tak buang bagian visual ni. Sebab. Kami orang ingin menyatakan. Pada awalnya kami orang proyek buat macam ni. Tapi apabila kami buat macam ni. Apabila kami buat macam ni. Si Meteo lah ada. Ada beritahu dengan kejuram. Macam. Dia punya. Dia punya siap kan Meteo. Ya ya ya. Dia punya siap begitu. Sebab kami menggunakan tayar yang selalu kebal. Sepatutnya untuk menghasilkan. Si visual ni. Kami perlu menggunakan tayar yang biasa. Yang nipis punya. Kenapa? Sebab ketahuan. Sebab untuk pemotongan dia susah. Oh. Okey. Sebab bila saya lihat awak meluruskan tayar yang tadi. Okey. Untuk kenalan dengan produk awak lah. Ya. Bila awak luruskan tayar yang dari potong tadi. Ini nampak lembek. Ini nampak lembek lah. Okey. Sebab saya ingat memang awak akan buat tayar yang potong dua. Memang ni nampak memang macam speed bump yang. Memang ada dekat jalan lah. Memang nampak apa katong. Lengkungannya macam tu. Lengkungan. Jadi saya surprise. Bila awak buat tadi. Ini macam sim lengkung. Agak sering part saya nanggar. Jadi bila kereta lalu pun. Ya sebabnya ni awak boleh laju juga ya. Ya ya. Mesti lajulah. Taman yang terakhlak lah kan. Mungkin sebab mereka bentuk speed bump awak tadi. Nampaknya bukan melengkung. Dia nampak melengkung dia. Jadi macam. Mungkin awak boleh perbaiki partial lah. Tapi bukanlah sekarang lah. Saya dah lah saya suruh perbaiki. Maksudnya mungkin next researcher. Next study. Mungkin boleh buat betul-betulnya macam. Melengkung. Memang bump lah. Memang bentuk bump yang. Yang cantik. Ya ya ya. Cuma saya ingat awak buat macam ni Abah. Jadi macam agak ni lah sikit. Sebabnya macam. Shapenya. Designnya. Shape. Bump awak ya. Sip menempati. Bentuk. Bump yang sebenar. Bump yang sebenar. Yes. Bump yang sebenar. Yang sebenarnya. Bentuknya ada macam bukit. Landai. Macam ni. Macam ni. Okey. Beberapa orang. Mereka boleh laju lah. Motor-motor yang besar tadi. Ya ya. Next. Kita orang pun. Apa nama. Bahagian. Apa tadi. Sample. Bukan sample. Google form awak. Google form lah yang soalan-soalan tadi. Soalan-soalan. Okey. Feedback form result awak. Okey. Daripada feedback form result ni. Awak ada sit findings. Apa dapatan awak daripada feedback form result ni. Awak sit dah tunjuk dengan saya findings. Sekarang tu. Awak hanya tunjuk course. Awak tunjuk data analysis. Tetapi. Finding daripada result form tu. Awak masih ada cerita. Ya ya ya. Awak masih ceritakan dengan saya. Okey. So apa ceritanya. Finding form. Finding form. Finding lah macam. Hasil jatatan daripada awak pun. Soal selidik. Soal selidik dengan respondent tadi kan. Macam. Macam dia punya conclusion lah. Haa. Dia punya. Haa. Dia punya. Berapa persen. Setuju. Berapa persen. Setuju. Dengan apa-apa persen. Yang kata orang. Ya ya ya. Suka. Ya saya mahu tahu juga. Ada si awak buat dia. Haa. Untuk. Untuk dalam selain ni. Haa. Belum diletakkan pun. Haa. Belum diletakkan. Tapi untuk menurut saya yang membaca feedback form ni. Yang disagree dengan strongly disagree memang tidak ada. Kosong persen. Daripada dua puluh. Dua puluh respondent. Memang tidak ada. Puan pun boleh tengok. Disagree dengan strongly disagree. Semua zero. So. Yang. Haa. Yang. Ragu-ragu lah. Nearly agree on. No disagree. Haa. Mostly dalam. Paling banyak pun tiga orang. Dalam dua orang lah purata. Berapa persen ni. Dalam persen berapa orang lah. Dalam ten persen. Ten persen. Dalam ten persen. Yang masih ragu-ragu. Haa. Yang masih ragu-ragu. Dan yang agree. Bukan strongly agree lah. Yang agree sahaja. Dalam. Dalam tujuh orang lah. Yang agree. Purata. Tujuh orang lebih kepada. Tujuh lapan orang. Lebih kepada. Haa. 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 45 persen. Dan. Haa. Totally agree lah. Yang. Lebihnya. Iaitu. Haa. 65 persen. Jadi saya nak. Kalau dalam report awak. Okey. Sekarang awak masih tunjukkan saya kan. Dalam slide findings yang awak dapat. Daripada respondent. Contohnya benda tu kena tunjuk juga. Haa. Okey. Dalam report awak. Kalau awak bincang SP awak lah. Kalau SP awak cakap. Haa. Tunjuk. Kalau SP awak cakap. Tak payah tunjuk. Terpulang lah. Tafik satunya benda tu tunjuk. Supaya. Nampak lah. One day katakan kita betul-betul nak buat speed bump guna. Yang awak dah buat ni. Awak dah. Haa. Awak dah invent. Haa. Kata orang awak dah. Haa. Innovate nya tu. Awak dah. Haa. Awak dah buat. Haa. Speed bump buat ni. Let's say. Kalau betul-betul nak buat. Kita nak buat atas jalan. Mesti dapatkan respondent daripada orang. Haa. Respondent yang penting cik. Apa ceritanya cik. Bapak pesan setuju. Kenak siik setuju. Apa halnya setuju. Apa halnya siik setuju. Lagi si awak dapat proses. Awak boleh diteruskan projek tu. Ya. Untuk buat besar-besaran. Di jalan-jalan ter. Tentu. Haa. Ya tujuan. Ya tujuan. Haa. Form yang tadi sebenarnya. Haa. Jadi bila awak siik buat apa-apa. Macam awak tunjuk saja. Form yang saya. Tiba-tiba saya siik nanggap. Apa result daripada form. Ya. Orang setuju siik. Haa. Orang suka siik dengan benda yang. Orang rasa macam. Oh benda tu memang boleh dipakai siik. Jadi siik nampak bah. Takut jadi projek short sendiri. Kata orang. Projek short sendiri. Bah. Projek idea to orang. Projek short sendiri. Haa. Jadi. Ya jadi. Bukannya saya nanya orang. Mula projek tak siik. Maksud saya. Ya tujuan. Haa. Finding form tadi. Haa. Tujuan form tadi. Bukan tujuannya suka-suka. Bukan untuk awak belajar tu. Desain thinking. Kata orang. Ya ajak. Bukan. Tapi memang. Yang ada tujuan. Haa. Tujuannya apa. Adakah projek tu patut dilaksanakan. Kenapa patut dilaksanakan. Because 90% agree. Yang. Speedbang tu memang memberi. Haa. Kebaikan. Dan patut ada. Haa. Contohnya macam niat lah. Okay. So saya rasa ada banyak lah yang nak dia. Saya rasa dia ajak. Sebab apa yang saya lihat. Memang awak dah mencapai objektif. Tanya. Haa. Tiga-tiga objektif dah capai. Dan awak dah penambahbaikan kepada teknik. Haa. Awak kira data analisis. Awak bukan setakat design ajak. Okay. Jadi saya rasa dalam objektif ya. Sebenarnya boleh tambah sedikit. Boleh tambah lagi satu objektif. Katakan awak nak tambah. Awak boleh tambah satu objektif. Itu bahagian. Haa. Lepas awak test. Dan awak dapatkan. To determine. To identify. Haa. Data apa yang awak nak. Dan boleh masukkan dalam sebagai. Objektif yang keempat. Bincang balik dengan. Haa. Panel awak. Haa. Bukan panel dengan. Katakan. Si payah nak masukkan. Objektif si payah. So boleh masukkan data yang bahagian. Haa. Result and discussion macam saya ajak lah. Okay. Okay. Saya ajak lah. Okay. Okay. So thank you. Saya jumpa lagi. Tahniah dan good luck lah. Untuk kita orang semester tu.